Intro Hai guys, selamat datang di channel Animanga Studio Di video sebelumnya, kita diperlihatkan dengan adegan Rudeus yang telah resmi menjadi penyihir kelas raja Di video kali ini, gue akan menceritakan tentang adegan orang-orang terdekat Rudeus Banyak hal yang terjadi pada mereka Namun sebelum kita mulai, gue mau ngingetin untuk subscribe dan nyalain loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru Oke tanpa banyak bacot, langsung saja kita menuju lanjutan ceritanya Dengan menguasai sihir lightning, Rudeus telah resmi menjadi penyihir kelas raja Namun ia sedikit frustasi karena ketika Rudeus berhasil, Sylvie juga mencoba hal yang sama Namun, setelah beberapa kali gagal, dia hanya bisa mengaktifkan sihir air kelas Saint Yaitu Cumulonimbus, tapi tidak untuk lightning Selain gagal, dia juga menguras semua mananya Tapi Sylvie adalah pelajar yang cerdas Rudeus yakin dia tidak akan membutuhkan waktu lama untuk mengetahui caranya Aku dulu mengulangnya sampai 5 kali, sebelum berhasil mengaktifkannya Roxy mengatakan itu untuk menghibur Sylvie Namun ada suatu fakta yang Rudeus dapat dari latihan hari ini Mana Sylvie ternyata lebih banyak daripada mana Roxy Mungkin itu karena Sylvie lebih giat berlatih sihir saat masih kecil dulu Setelah pulang ke rumah, Rudeus mencoba merangkum mantra sihir air kelas raja Yaitu lightning Jurus ini adalah jurus terkuat yang Rudeus miliki Mungkin kekuatannya bahkan melebihi Stone Cannon yang pernah Rudeus lepaskan pada bagi dadi Dengan kekuatan sebesar itu, tentu saja Rudeus makin mudah mengalahkan musuh-musuhnya suatu saat nanti Apapun sihirnya, selama Rudeus bisa membanca mantra-nya sekali Di kota sihir syariah Suasananya khidmat dan tenang seperti gereja katolik Simbol gereja Milis terlihat gemerlapan di bawah cahaya yang bersinar melalui jendela kaca Terlihat juga barisan bangku sederhana di hadapan mimbar Di depan simbol gereja berdirilah seorang pendeta Pendetanya saat ini sedang khusyuk mempersembahkan doa kepada Tuhan Saint Milis akan selamanya menjaga kita Seorang pria dan wanita berdiri berdampingan di depan sang pendeta Mereka berdua berpakaian putih Di belakang, tamu yang berjumlah 20-an orang melihat mereka Sesuai dengan janji Cliff bahwa ketika Rudeus dan Elina Lys pulang dari benua Begarito Ia akan menikahi Elina Lys Dan hari ini pun, mereka berdua sedang melangsungkan pernikahan Sebagai saksi pernikahan, Rudeus sekarang mengenakan setelan formal kerajaan Dranoa Dan berdiri di barisan paling depan Sylvie di sebelah kanannya, Roxy di sebelah kiri Mereka berdua mengenakan gaun yang rapi Ariel dan Luke berdiri di samping Sylvie Mengenakan pakaian formal yang tampak mahal Di belakang Rudeus, ada orang-orang terhormat Seperti Zanoba, Pursena, dan Rinia Dan di belakangnya lagi, ada Julie dan kedua pelayan Ariel Dari sini Rudeus tidak bisa melihat kedua adiknya Tapi Norn dan Aisha seharusnya berada di gereja ini juga Mereka juga mengenakan gaun, tapi itu gaun sewaan Dan sisa tamu lainnya, Rudeus tidak kenal Ngomong-ngomong, Nana Hoshi tidak hadir Setelah pendeta memberikan beberapa kalimat kepada mereka berdua Si pendeta pun mengambil sumpah Sang suami, Cliff Grimoire Apakah kau dengan sungguh-sungguh bersumpah Untuk mencintai Elinalise Dragon Road selama-lamanya? Cliff menjawab Aku bersumpah untuk mencintai Elinalise Dragon Road Sampai aku mati Sang istri, Elinalise Dragon Road Apakah kau sungguh-sungguh bersumpah Untuk mencintai Cliff Grimoire selama-lamanya? Elinalise menjawab Aku bersumpah bahwa cintaku pada Cliff Tidak akan pernah berubah Rudeus menyaksikan sumpah mereka dengan seksama Rudeus ragu apakah Elinalise akan menempati janji itu? Ras elf umurnya panjang-panjang Itu akan menjadi masalah suatu saat nanti Jika Cliff meninggal duluan Dan selanjutnya Elinalise mungkin akan berpindah ke lain hati Tapi Rudeus tidak boleh mengatakan hal yang tidak sopan seperti itu Pada upacara sehidmat ini Pendeta itu kembali bilang Sekarang mempelai pria Dipersilakan memakaikan kalung milis kepada mempelai wanita Cliff mendapatkan kalung dari sang pendeta Pada kalung itu tergantung banyak perhiasan Kalung penuh hiasan yang biasa disebut kalung milis Tiruan dari kalung yang sebenarnya Dipakai oleh seseorang bernama Saint Milis Ini adalah ritual wajib Yang harus dilakukan pada setiap upacara pernikahan Yang digelar di gereja milis Cliff berbisik Ellie rendahkan kepalamu sedikit Elinalise membalas Ah maaf Rudeus bisa mendengar bisikan mereka Elinalise membungku Dan Cliff berjinjir untuk memakaikan kalung itu padanya Itu agak memalukan sih Cliff tidak terlalu tinggi Pendeta bilang Mempelai wanita Tolong berikan sang suami ciuman yang menjadi simbol kesetiaanmu Mendengar itu Elinalise dengan hati-hati membungku dan mencium dahi Cliff Upacara ini sepertinya asli berasal dari legenda Saint Milis Dahulu kala Sang legenda memberikan kalung kepada orang yang paling dicintainya sebelum mati Orang yang paling dicintainya itu pun mencium dahi Saint Milis Dan mendoakan kepulangannya Ketika Saint Milis sedang dalam keadaan terpojok Orang yang paling dia cintai mempersembahkan kalungnya kepada Tuhan Itulah legendanya Pendeta bilang Tuhan Tolong berikan kedua orang ini kebahagiaan dan riski yang abadi Pada saat itu tongkat di tangan sang pendeta bersinar terang menyelaukan Cahaya itu menerangi gerejanya dengan warna putih Hanya terlihat bayangan mempelai pria dan wanita yang bersatu Gaun putih mereka memberikan ilusi seolah-olah ditelan cahaya Setelah itu pengantin baru pun pergi meninggalkan mimbar Dan para hadirin memperhatikan kepergian mereka Upacara pernikahan telah berakhir Pokoknya mereka ada disana untuk menunjukkan bukti cinta pada Tuhan Dan Rudeus beserta tamu lainnya disana hanya sebagai saksi Tidak ada resepsi maupun pesta Keren banget Mempelai wanitanya tampak sangat cantik Aisyah dan Norm sepertinya senang dalam upacara pernikahannya Kedua gadis itu saling berkomentar tentang jalannya upacara pernikahan Tiba-tiba Rudeus ingat sesuatu Dulu Paul pernah bilang bahwa mereka akan berpesta pora saat sudah berkumpul semua Rudeus juga sudah lama ingin berpesta Tapi setengah tahun berlalu dalam sekejam mata Kedua adiknya bahkan tidak pernah merayakan ulang tahun kelima dan kesepuluh mereka Tapi dulu Rudeus merayakannya Jadi Rudeus merasa sedikit kasihan pada mereka Rudeus berbicara dalam hati Baiklah sudah keputuskan Saatnya merayakan waktu-waktu membahagiakan ini dengan berpesta Dua minggu setelah upacara pernikahan Rudeus mengajak Sylvie dan Roxy jalan-jalan ke kota Untuk membeli hadiah ulang tahun untuk Norm dan Aisyah Rudeus memutuskan untuk membuat pesta kejutan Mereka pun telah sampai di alun-alun Mungkin karena musim panen sedang berlangsung Kota ini sangat ramai Sebuah panggung berdiri di tengah alun-alun Tidak lama lagi ada festival panen Rudeus bilang Musim ini ramai seperti biasanya ya Sylvie membalas Ya, semua orang dari segala penjuru kota berkumpul di sini Roxy melirik kesana kemari dengan penasaran Sedangkan Sylvie menanggapi perkataan Rudeus Di tengah keramaian ini Sylvie bersandar di lengan kanan Rudeus Dan Roxy pun juga dengan malu-malu Bersandar di lengan kirinya Rudeus merasa senang dengan keadaannya sekarang Mereka tidak lupa alasan mereka datang ke sini Adalah membeli hadiah untuk kedua adiknya Tapi itu bukanlah alasan satu-satunya Berdasarkan saran Elena Lys Rudeus dapat mengajak kedua istrinya Mencari tempat penginapan Dan melakukan hal menyerangkan di sana Bersama mereka berdua Sylvie bilang Rudy, Rudy Kau meneteskan air liur Apa kau lapar? Roxy menyeka bibirnya dengan sapu tangan Rudeus berkata dalam hati Gawat Delusi mengambil alih diriku Rudeus membalas Maaf, mulutku merasa sedikit kering Kemudian Mereka pun menghabiskan seharian penuh Dengan mencari hadiah Dan menjelajahi kota Pertama adalah distrik rajinan Tempat dimana berbagai macam Benda sihir dijual Tapi mereka Tidak dapat menemukan apapun yang cocok Untuk dijadikan hadiah Mereka pun pergi ke distrik perdagangan Mereka akan mengunjungi toko pakaian Yang sering Sylvie kunjungi Toko yang sama Dimana Sylvie membelikan Rudeus jubah Ketika sampai di toko Asisten toko bilang Oh, bukankah itu Greyrat sama? Selamat datang Apa yang anda cari hari ini? Rudeus membalas Hadiah ulang tahun Untuk seorang gadis Berumur 10 tahun Asisten toko kembali bilang Saya mengerti Sebelah sini Dengan bahagia Sylvie dan Roxy ngobrol Tentang ini dan itu Di depan tumpukan baju Sylvie bertanya Tentang barang apa Yang sebaiknya dibeli Rudeus bilang Bahwa mantel musim dingin Nord sedikit pendek Mungkin mereka perlu Membelikan mantel baru untuknya Kedua istrinya pun mengangguk Dan untuk Aisha Rudeus akan membelikan sepatu bot Karena sepatu bot Aisha Sudah kekecilan Sambil memilih-milih barang Tiba-tiba Roxy Menghentikan langkah kakinya Dia mencoba topi Yang ada di toko Dia pun melepaskan topi Yang sedang dipakainya Lalu dia melihat topi Yang dimilikinya Dengan mata berkaca-kaca Jika dibandingkan Dengan topi itu Tentu saja topinya Tampak lebih kuno Dia membalik-balik topi itu Kemudian setelah melihat Label harganya Dia pun terkejut Lalu dia Segera mengembalikan topi itu Ketempatnya Sepertinya Itu terlalu mahal Ruff Roxy mendesah Lantas dia kembali Menghampiri Rudeus Seolah tidak terjadi apapun Rudeus dan Sylvie Yang melihatnya Setuju untuk membelikan topi itu Sebagai hadiah untuk Roxy Selanjutnya Rudeus membeli jubah Sepatu bot Dan topinya Juga secara diam-diam Kemudian mereka pulang Akhirnya Mereka pergi ke tempat Dimana para petualang Berkumpul Yaitu distrik kedai Karena mereka sudah Berjalan-jalan seharian Matahari pun Sudah terbenam Lantas Mereka pun melanjutkan Jalan-jalan menuju Tempat makan malam Yang juga menyediakan penginapan Sylvie dan Roxy Tidak tahu Apa yang akan terjadi selanjutnya Semuanya berjalan Sesuai rencana Rudeus Sesuai arahan Elina Lais Dia merekomendasikan Tempat ini Sebagai tempat Pemberhentian terakhir Selama berkencan Pertama-tama Mereka akan makan malam dahulu Di kedai lantai pertama Makanan disini sangat enak Makan Minum Baru perang Membuat mood yang bagus Juga penting Tempat ini Memang luar biasa Roxy dan Sylvie pun Tampak tergagum-gagum Karena hidangan yang tersaji disini Tampak begitu nikmat Roxy bilang Luar biasa Aku tidak pernah menyangka Bisa merasakan makanan Seenak ini Di belahan utara Singkat cerita Setelah mereka menyelesaikan Makanannya Rudeus bilang Nah Nyonya-nyonya Sebenarnya Aku sudah memesan Sebuah kamar Oh ya Roxy Izinkan aku Menanyaimu sekali lagi Apakah kau tidak keberatan Roxy membalas Tidak kok Mohon bantuannya ya Roxy dan Sylvie Saling menatap Satu sama lain Kemudian mengangguk Rudeus mengambil kunci Dari lobi Dan langsung mengantar Mereka berdua ke kamar Di dalam kamar Ada tempat tidur empuk Yang cukup besar Untuk ditiduri Lima orang sekaligus Di luar jendela Hari sudah gelap Rudeus bergegas Menutup tirai Dan menyalakan lilim Yang sudah dipersiapkan Maka di ruangan Remang-remang ini Bayangan dua orang wanita Cantik muncul Sambil merona Keduanya berlahan-lahan Melepaskan pakaian Luar mereka Rudeus melihatnya Dengan seksama Sekali lagi Rudeus yakin Bahwa malam ini Akan menjadi malam Yang terindah Di dalam hidupnya Kemudian Hari H pun telah tiba Norn ada di rumah Roxy libur hari itu Meskipun Sylvie Dapat giliran jaga Akhirnya dia minta cuti juga Untuk mempersiapkan Pesta kejutannya Rudeus terlebih dahulu Mengajak kedua adiknya Keluar rumah Rudeus bilang Ada sesuatu yang ingin Kubicarakan Ayo ikut aku Apa? Kedua adiknya Memiringkan kepalanya Kebingungan Saat hidangan sedang dimasak Dan hadiah-hadiah Diambil dari toko Mereka harus membawa Dua gadis itu Keluar entah kemana Rudeus pun Juga mengajak Roxy Karena Rudeus juga Telah menyiapkan Hadiah kejutan untuknya Norn menantap Ke arah Sylvie Dengan sedikit kebingungan Roxy sun ikut pergi juga Tapi kenapa Sylvie Nesan tidak? Sylvie membalas Ya kau tahu Aku harus merawat Lucy Norn kembali bilang Jadi begitu Aku mengerti Sepertinya Norn sudah mengerti Tapi tak berselang lama Aisyah sepertinya Telah menyadari sesuatu Sambil mengangkat bahu Dia tersenyum Apa mungkin Dia telah berhasil Membongkar rencana mereka Itu bukanlah mustahil Karena dia adalah Anak yang jenius Persiapan pestanya Akan menghabiskan banyak waktu Memasak Mendekorasi ruangan Dan menyiapkan hadiah Semua itu hanya Dikerjakan oleh dua orang Yaitu Sylvie dan Lilia Untuk berjaga-jaga saja Mereka harus keluar rumah Sampai setidaknya siang hari Rudes memutuskan Kemana tempat tujuan mereka Rudes bilang Ayo memancing Mereka pun Pergi keluar kota Mereka sampai di sebuah sungai kecil Yang sunyi Jauh dari keramaian Dan hirup pikuk kota Di sungai kecil jernih itu Banyak ikan yang bisa terlihat Mereka sama sekali Belum pernah memancing Hanya Roxy Yang tampaknya telah Berpengalaman memancing Norn sempat kebingungan Namun Roxy Berusaha mengajarinya Bagaimana cara memancing Di sisi lain Hal ini mungkin Dapat membuat akrab Antara mereka berdua Lalu mereka pun Mulai memancing Roxy punya banyak sekali pengalaman Dia mengayunkan Pancingan ke sungai Meskipun awal-awal Tidak menghasilkan apa-apa Tapi saat ini Dia sudah dapat cukup Banyak ikan Norn duduk di samping Roxy Sambil mengobrol Roxy bilang Ah Norn San Umpanmu digigit Coba tarik Oh Ah Norn terus kehilangan fokus Dan beberapa ikan lolos Dari pancingnya Aisha bilang ke Rudeus Hahaha Oni-chan Kelihatannya belum dapat ikan ya Apa ada yang salah? Rupanya Suasana hati Aisha Juga sedang baik Meskipun dia beberapa kali gagal Menarik pancingannya Dia sudah menangkap Tiga ikan Sedangkan Rudeus Belum dapat ikan sama sekali Beberapa saat kemudian Tiba-tiba Rudeus Mendengarkan teriakan-teriakan Seru dari sampingnya Saat Rudeus menoleh Rupanya umpan Norn Sedang digigit oleh ikan Ikan besar Hampir sebesar ikan koi Wow Aku dapat satu Ini pertama kalinya Aku menangkap ikan Wow Ikannya besar sekali Norn tertawa senang Roxy juga bertepuk tangan Dengan gembira Acara memancing ini Tidak sia-sia Setelah menghabiskan hari Dengan memancing Matahari pun Mulai terbenam Dan sudah waktunya Untuk pulang ke rumah Rudeus bilang Kita harus segera pulang Kedua adiknya Mengomel saat mereka Mendengar itu Eh Sudah mau pulang Aku mau menangkap Satu ikan lagi Waktu berlalu begitu cepat Ketika mereka bersenang-senang Rudeus menghargai mereka Karena sudah mau Menghabiskan waktu di sini Tapi Acara utamanya Masih menunggu Rudeus menggunakan sihir Untuk membekukan ikan Yang mereka tangkap Dan membawanya pulang Saat perjalanan pulang Aisyah dan Norn Berdebat riang Tentang siapa Yang lebih banyak menangkap ikan Dan ikannya siapa Yang lebih besar Roxy dan Rudeus Mengikuti dari belakang Roxy terlihat puas Hubungannya dengan Norn Sudah semakin akrab Singkat cerita Mereka telah sampai di rumah Norn bilang Kami pulang Selamat Suara tepuk tangan Langsung terdengar Saat mereka membuka pintu rumah Sylvie dan Lilia Juga Zenith Berbaris di dekat pintu masuk Meskipun Zenith hanya bisa Menantap kosong Tapi mungkin itu hanya Imajinasi Rudeus saja Sepertinya Rudeus bisa melihat Senyum tipis di wajahnya Eh Norn kaget oleh kejutan itu Ikut-ikutan Roxy dan Rudeus Juga mulai bertepuk tangan Di belakang mereka Norn membalikkan kepalanya Dan mengatakan Eh lagi Sepertinya Dia belum menyadarinya Rudeus mengantar Norn yang bingung Dan Aisha yang terkejut Ke ruang makan Ruangan itu Didekorasi dengan sederhana Tapi cantik Tidak ada sepanduk yang tergantung Tapi dindingnya Didekorasi dengan bunga Lilin bersinar Di berbagai tempat Mejanya Dipenuhi oleh piring makan Fas bunga Dan diselimuti oleh Taplak putih Minuman sudah disiapkan Tapi tidak ada makanan Mungkin akan disajikan nanti Dua kursi Untuk orang berulang tahun Sudah dipersiapkan Rudeus menyuruh mereka Untuk duduk di sana Eh Ada apa ini Norn masih saja Memasang wajah terkejut Tapi Aisha Mulai tertawa kecil Jadi tampaknya Dia mengetahuinya Benar-benar gadis yang cerdas Setelah mereka duduk Lilia dan Zainik juga duduk Sylvie dan Roxy Duduk di kursi mereka yang biasa Setelah semuanya duduk Rudeus berdehem Ia bilang bahwa sudah lama waktu berlalu Dan keluarga mereka akhirnya bersatu kembali Meskipun ayah mereka sudah tiada Harapan ayahnya adalah semuanya berkumpul kembali Dan merayakannya bersama Jadi hari ini Mereka akan mengwujudkan keinginannya Setelah Rudeus mengatakan itu Rudeus mengajak semuanya bersulang Norn masih bingung Tapi Aisha sepertinya sudah mengerti Dia pun nyengir senang Sylvie Ah iya Sylvie mendengar panggilan Rudeus Dan mulai bergerak Ia mengambil dua kotak besar Yang dibungkus indah Sylvie memberikan satu kepada Roxy Lalu Sylvie dan Roxy Masing-masing memberikan satu kepada Aisha dan Norn Selamat ulang tahun ke-10 Selamat ulang tahun Norn dan Aisha sama-sama kebingungan Tapi kami sudah berumur 11 Rudeus membalas Kita tidak sempat merayakan ulang tahunmu yang ke-10 Meski ini sedikit terlambat Tapi Paul mengatakan Meski telat setahun Tidak masalah Aisha terlihat agak terharu Lalu dia memeluk erat kotaknya Singkat cerita Mereka berduapun Mulai membuka bingkisan tersebut Wah sepatu Norn aneh dapat apa Lihat Aisha Aku dapat jaket Sembari memandangi hadiahnya Mereka tertawa dengan gembira Sementara Rudeus berpikir Hanya untuk sesaat Ia melihat Zenith tersenyum Namun senyumnya menghilang dengan cepat Semua melihat ke arah Zenith dengan terkejut Ibu Orang yang menyaksikan senyuman itu di hadapannya Dengan mata terbuka lebar Air mata mengalir Saat Norn melihat Zenith Zenith kemudian Mengelus kepala Norn dan Aisha Sentuhan yang lebih lembut Daripada biasanya Nyonya syukurlah Masih dengan tatapan kosongnya Zenith pun menyentuh tangan Lilia Ini adalah hadiah dari Nyonya dan saya Setelah menempatkan Zenith ke tempat duduknya Lilia berbalik Untuk memberikan hadiah mereka Sepasang sapu tangan Dengan rajutan bunga yang cantik Kedua adik Rudeus Tampak bahagia menerima hadiah tersebut Roxy terlihat sangat terharu Menyaksikan pemandangan ini Sylvie menarik lengan Rudeus Di tangannya Terdapat kotak yang berbeda Dengan milik kedua gadis kecil tersebut Rudeus hampir lupa Dan ia pun Memanggil Roxy Roxy pun menoleh Dengan kaget Dia melihat ke arah Rudeus Dan kotak yang dipegang Sylvie Ah, apa ini? Sylvie menjawab Oh, ini hadiah untuk Roxy dari kami Eh, untuk apa? Sebuah hadiah pernikahan Roxy Selamat atas pernikahanmu dengan Rudeus Sembari mengatakan itu Sylvie menyerahkan kotak tersebut Kepada Roxy Ayo, sekarang coba bukalah Roxy dengan paksa Membuka kotak itu Dan saat melihat sebuah topi Di dalamnya Matanya pun terbelalak Ini Sylvie Rudeus Apakah ini Roxy Mari hidup bahagia bersama Layaknya Zenith San Dan Lilia San Sylvie tersenyum Bagaikan sesosok malaikat Roxy menggigit bibirnya Saat melihat senyum itu Dengan kepala sedikit menunduk Roxy menekan topi itu Erat-erat di dadanya Kemudian Dengan suara yang hampir sulit didengar Dia berkata Sungguh terima kasih Sylvie Butiran air Mulai terbentuk di mata Roxy Setelah itu Dia mengatakan pada Rudeus Saat itulah Pertama kalinya Roxy benar-benar Menerima persetujuan dari Sylvie Sebagai istri suaminya Setelah itu Pestanya pun berjalan dengan lancar Terlihat Roxy Menjadi lebih akrab Dengan kedua adik Rudeus Perlahan tapi pasti Norn dan Aisha Berhenti bertengkar Kondisi Zenith pun Semakin membaik Rudeus merasa Ikatan keluarga mereka Menjadi lebih erat sekarang Pestanya pun sukses Ah Pesta yang sangat mengagumkan Rudeus berpikir Untuk kembali membuat pesta semacam ini Ketika mereka berdua Telah berumur 15 tahun nanti Dalam sekejap mata Setahun telah berlalu Musim berganti Dan musim dingin pun tiba Rudeus sudah 18 tahun Dalam hal akademis Rudeus dengan lancar Naik kelas Dan akan menjadi pelajar Tahun keempat Penelitian berjalan lancar Dan tak ada hal penting Untuk dilaporkan Walaupun Rudeus Berhasil naik kelas Elena Lice Terpaksa harus tinggal kelas Karena dia pergi Selama setengah tahun Padahal statusnya Adalah siswi reguler Sylvie mendapatkan Nilai terbaik di sekolah Maka dia berhasil Naik kelas juga Tentu saja Keluarga mereka juga Baik-baik saja Lucy tumbuh dengan baik Dan beberapa hari yang lalu Entah belajar dari mana Dia memanggil Rudeus Rudy Untuk pertama kalinya Bukannya papa Bukan ayah Tapi Rudy Yah Tidak ada yang memanggilnya papa di rumah Jadi mau bagaimana lagi Tapi dia Memanggil Sylvie mama Mungkin itu karena kemampuannya Dalam mengasuh anak Rudeus pikir Saat dia tumbuh lebih dewasa Dia pasti akan memanggilnya ayah Lucy sudah dapat berbicara Setelah hampir setahun Mungkin Lucy jenius Rudeus tidak kuasa Mengatakan hal selain hebat Dengan bertubuhnya Lucy Sylvie juga berhenti menyusui Dan juga Karena mereka tidak lagi Memerlukan pengasuh Kontrak mereka dengan Suzane berakhir Norn dan Aisha Sehat-sehat saja Keduanya pun Mengakui bahwa Lucy sangat manis Menurut mereka Lucy bagaikan adik perempuan mereka Karir mengajar Roxy Berjalan baik Entah mengapa Siswa reguler Cukup takut padanya Sepertinya Tidak ada murid nakal di kelasnya Dan saat ini Dia sedang menikmati kehidupan mengajar Yang menyenangkan Zenith masih seperti biasa Terkadang dia makan bersama Norn Terkadang dia mencabut rumput bersama Aisha Terkadang dia Memegang tangan Lucy Sambil tersenyum Dan juga Setelah pesta ulang tahun Aisha dan Norn Zenith mulai sering tersenyum Hari ini Adalah upacara kelulusan Upacara penerimaan Berada di luar Dan sedangkan Upacara kelulusan Dilaksanakan di dalam ruangan Sampai hari ini Rudeus belum pernah masuk Aula sebesar itu Setidaknya Para wisudawan Berjumlah 500 orang Guru-guru berbaris Di samping para wisudawan Jumlah mereka sekitar seribu Perasaan lebih banyak gurunya Daripada wisudawannya Di antara mereka Ada seorang guru Yang tubuhnya begitu mini Yang tidak lain Adalah Roxy Ngomong-ngomong Murid reguler Diliburkan hari ini Upacara penerimaan Dan kelulusan Sama-sama tidak wajib Bagi pelajar reguler Tidak hanya itu Yang ingin hadir pada upacara-upacara Tersebut Membutuhkan izin khusus Seolah-olah Upacara itu sendiri Adalah hal yang sangat sakral Rudeus berdiri di samping dewan siswa Tapi Rudeus Hanya kenal 4 orang Di antara mereka Yaitu Luke Ariel Dan dua pengawalnya Dan juga Sylvie Tapi ada yang mengejutkan juga Norn duduk di belakang Dengan dewan siswa Rudeus Tak pernah mengetahuinya Jangan bilang Dia sudah masuk Dewan siswa Perwakilan Wisuda Riniya Dedo Rudia Dan Pursena Ado Rudia Dengan hormat Kami menyerahkan sertifikat kelulusan Dan persetujuan Guit sihir kelas D Kepada kalian berdua Riniya dan Pursena Ditunjuk sebagai perwakilan Wisuda Meskipun mereka sering mengacau Pada akhirnya Mereka lulus Dengan peringkat yang bagus Lagi pula Mereka adalah tuan putri Dari ras hewan desa Dorudia Riniya Dedo Rudia Selamat Pursena Ado Rudia Selamat Semoga kalian tetap berjalan Di jalan sihir Riniya dan Pursena Berdiri dengan begitu elegan Mereka melangkah ke atas podium Dan menerima sertifikat kelulusan Oh ya Selama masa kawin Para pelamar muncul dimana-mana Untuk mengungkapkan cinta mereka Tapi Riniya dan Pursena Menghajar mereka Tanpa terkecuali Sosok Raja Rudia melihat bayangan Raja Hewan Di balik diri mereka Setelah upacara kelulusan selesai Rudia mampir ke lab penelitian Nanahoshi Uhu uhu Nanahoshi rupanya Sedang tak enak badan Dia pun membungkus dirinya Dengan selimut Seperti kumbang Rudia bilang Demam lagi Nanahoshi membalas Ehe Sepertinya begitu Setahun terakhir ini Nanahoshi sering sakit-sakitan Saat jatuh sakit Rudia pun selalu menyembuhkannya Dengan sihir detoksifikasi Dan tak lama berselang setelah sembuh Dia sakit lagi Mungkin kau harus memulai hidup lebih sehat Setidaknya sampai demammu sembuh Bagaimana kalau istirahat sebentar Penelitian berjalan lancar Jadi aku tidak boleh berhenti sekarang Setelah mengatakan itu Dia kembali berbalik pada lingkaran sihir Yang sedang dia analisis Penelitian Nanahoshi Memang berjalan lancar Beberapa bulan lalu Fase 2 Berhasil diselesaikan Dia berhasil memanggil tutup botol Yang cocok dipasangkan pada botol plastik Yang pernah dia panggil pada fase 1 Sekarang fase 3 Yaitu memanggil makhluk hidup Seperti tumbuhan Atau binatang kecil Hari ini Ayo kita mulai eksperimen fase 3 Bukankah lebih baik menunggu Zanoba dan Cliff datang Ah benar Kalau begitu Bisakah kau panggil mereka Brodeus menggelengkan kepala Maaf Mereka sedang libur Keduanya Tumben sekali Memangnya ada apa Upacara kelulusan Kelulusan Ah sudah waktunya kelulusannya Nanahoshi cemberut Dia tidak mau mendengar tentang upacara kelulusan Karena itu Berarti menandakan bahwa dia Sudah menghabiskan setahun lagi terjebak di dunia ini Rinia dan Bursena telah lulus Mereka berencana pulang kampung Jadi aku ingin membuat pesta perpisahan untuk mereka Datanglah juga Eh Baiklah Rinia dan Bursena adalah salah satu sedikit teman yang dimiliki Nanahoshi Tak peduli secuek apapun dia pada temannya Namun kalau pesta perpisahan Harusnya dia tidak melewatkannya Sementara Rudes berpikir Terdengar ketukan pintu Dua wajah yang familiar masuk Seekor kucing yang nakal Dan seekor anjing yang mengantuk Rinia dan Bursena Berjalan anggun Dengan seragam mereka Bos Kami sedang mencari munya Kami minta waktumu sebentar saja Nano Aku mengerti Nanahoshi Aku akan pergi sebentar Tunggu Bagaimana dengan eksperimennya Nanahoshi jelas terlihat kesal Tapi Rinia memegang pundaknya Kamu juga ikutnya Kau dapat izin khusus Tunggu dulu Kenapa aku harus ikut Singkat cerita Mereka pun tiba pada suatu lapangan kosong Di belakang sekolah Ini adalah tempat Dimana Rudeus dan Zanoba Mengalahkan Rinia dan Bursena Kemudian menculik mereka Terpisah dengan jarak sekitar 10 meter Mereka pun saling bertatapan Rinia bilang Kami harap bos dan Nanahoshi Akan menjadi saksi untuk kaminya Rudeus bertanya Untuk apa? Bursena menjawab Rinia dan aku Akan memutuskan sekali Untuk selamanya Siapa yang terkuat Nano Dengan kata lain Rinia dan Bursena Akan berduel Untuk pertama kalinya Sekaligus yang terakhir Mereka berdua Telah memutuskan Siapapun pemenangnya Maka ia layak Menjadi kepala klan Dorudia Dan yang kalah Akan memutuskan Untuk tidak kembali Ke hutan agung Nanahoshi kelihatan Tidak begitu senang Dia hanyalah gadis SMA biasa Dia mungkin hanya Tidak ingin melihat Temannya bertarung Tapi mau bagaimana lagi Tanpa wasit Mereka mungkin Tidak bisa menentukan Siapakah pemenangnya Aku menghargainya Terima kasih banyak Nano Rinia dan Bursena Mengucapkan rasa Terima kasihnya Pada Rudeus dan Nanahoshi Mereka pun Saling berhadap-hadapan Mereka mengintimidasi Satu sama lain Dengan suara-suara Yang seharusnya Tidak dikeluarkan Seorang gadis pada umumnya Suasana tempat ini Mulai dipenuhi dengan rekanan Duelnya akan dimulai Beberapa saat lagi Rudeus membuka mata iblisnya Dan Nanahoshi Mulai mengenakan Sebuah cincin Yang juga merupakan Alat sihir Pertarungan yang begitu panjang Pertama saling melempar Ejekan Lalu pertempuran dimulai Awalnya Pertempuran jarak dekat Yang sangat sengit Tapi berakhir Dengan saling gigit Dan cakar Layaknya anak kecil Pertarungan yang hebat Mereka berkelahi Seperti dua anak kecil Yang main lempar bola salju Kemudian beberapa saat Mereka berhenti Dan hanya ada satu yang berdiri Aku menang Nano Dialah Pursena Tubuhnya dipenuhi Dengan sayatan Bajunya robek Basah oleh salju Darah pun merembes Bekas gigitan Dan cakaran Di sekujur tubuhnya Bercampur dengan darah Pursena nyengir Pada rinia Yang masih tergeletak Di tanah Nah Itulah rangkuman cerita Volume 14 Part yang keempat Video berikutnya Gue akan membahas Tentang penelitian Nanahoshi Yang akan memasuki fase keempat Dan ada perjalanan Menuju orang yang menguasai Jurus memanggilan Banyak cerita Yang tidak dijelaskan Di anime dan manganya Loh Maka dari itu Kalau males baca Pembelnya Pandengin terus channel ini Dengan subscribe Dan hidupkan notifikasinya Oke sekian dari saya Terima kasih guys Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih